Dan hari ini korps tertua di Kepolisian Republik Indonesia berulang tahun. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam Today's History. 69 tahun yang lalu pasukan Brigade Mobil atau yang dikenal dengan Brimob didirikan. Satuan elit dalam jajaran Kepolisian ini awalnya terbentuk dengan nama Pasukan Polisi Istimewa. November 1946 pasukan ini berganti nama menjadi Mobrik dan menandai lahirnya Pasukan Baret Biru. Tahun 1961 Mobrik berganti nama menjadi Korps Brigade Mobil. Brimob memiliki peran yang hampir sama dengan unsur kepolisian lainnya yaitu menindak pelaku kejahatan dengan resiko yang tinggi. Seperti kerusuhan, masa terorisme, serta menjaga keamanan masyarakat di wilayah NKRI. Selamat ulang tahun untuk Brimob. Ya dan kalau misalkan ada ulang tahun dari jajaran petinggi seperti kepolisian dan lain-lainnya, ini saya suka lihat aksi-aksinya. Salah satunya aksi dalam penyelamatan kalau terorisme, ya kan? Jadi saya suka tuh kelihatan banget itu pertahanannya. Pertahanannya, bagaimana melumpuhkan lawan juga kan? Semoga Brimob semakin bisa melindungi masyarakat Indonesia seutuhnya. Dan...